Puluhan mobil operasional pemerintah kota Tangerang, Banten terbengkalai dengan kondisi memprihatinkan. Aset milik Pemkot dibiarkan tak terawat di belakang kantor dinas perhubungan. Seperti inilah kondisi kuburan mobil operasional yang merupakan aset milik pemerintah kota Tangerang, Banten. Sebagian kendaraan ini merupakan mobil operasional dari berbagai dinas perangkat daerah yang sudah tidak terpakai. Sebagian lainnya pernah digunakan sebagai mobil dinas anggota DPRD setempat. Total ada 36 unit mobil berbagai jenis yang dibiarkan terbengkalai tanpa perawatan di belakang kantor dinas perhubungan kota Tangerang. Banten pengelola keuangan daerah kota Tangerang telah mengajukan rencana pelelangan, namun terkendala masalah berkas administrasi. Saat ini itu dalam proses lelang, kemarin sebelum proses lelang kita mulai, itu dicek kembali oleh inspektorat. Dan menurut inspektorat kita masih perlu ada pemberkasan yang kita lengkapi. Sekarang kita dalam proses kelengkapan berkas untuk kemudian segera kita lelang. Selain 36 unit mobil ini, Pemkot Tangerang juga akan melelang kendaraan operasional lain yang berusia di atas 5 tahun jika proses kelengkapan berkas administrasi telah selesai dilakukan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, INews melaporkan.